Pemirsa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengajukan penambahan real alokasi pupuk bersubsidi ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini menyusul alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat cenderung sedikit dibandingkan pengajuannya. Stok pupuk bersubsidi Kabupaten Madiun tinggal 20% dari jatah alokasi tahun ini. Kondisi ini belum bisa menjamin pupuk bersubsidi jenis NPK dan urea tersebut bakal mencukupi hingga musim tanam di akhir tahun 2023 nanti. Dinas Pertanian dan Perikanan di Sepertah Kabupaten Madiun dalam sepekan terakhir gencar melakukan monitoring ke sejumlah kiosk pupuk di wilayah kecamatan. Kabupaten Madiun tahun 2023 ini mendapatkan alokasi pupuk yakni pupuk urea 25.134 ton dan pupuk NPK 11.259 ton. Kabit Prasarana dan Sarana Pertanian di Sepertah Kabupaten Madiun, Parna menjelaskan serapan pupuk per Agustus untuk urea sudah 69,9 persen, sedangkan NPK ada 75,6 persen dari total alokasi. Selain itu, musim tanam yang bertepatan musim penghujan pada bulan November dan Desember nanti, disepertan memprediksi pada bulan-bulan tersebut kebutuhan pupuk bersubsidi cukup tinggi. Itu untuk urea kita sudah mencapai angka 69,9 persen. Kemudian untuk penyerapan NPK itu kita sudah tinggi 75,6 persen itu untuk penyerapan kita. Kemudian kalau kita lihat untuk penyerapan tersebut, kita masih mempunyai satu musim tanam yang saat itu nanti akan butuh banyak terkait dengan pupuk yaitu untuk mencukupi kebutuhan pada musim hujan. Yang mana terjadi kalau di Madim itu pada bulan 11-12, itu nanti kebutuhan pupuk kita meningkat. Kemudian dari alokasi tersebut, setelah kita hitung dan prediksi kebutuhan, memang terjadi kekurangan. Kekurangan terkait dengan pupuk kedua jenis tersebut. Sehingga kami yang dari dinas itu mengajukanlah mengajukan ke provinsi untuk ada realokasi untuk tambahan pupuk untuk mencukupi kebutuhan musim tanam yang akan datang. Menghadapi musim tanam dua bulan ke depan, Disperta mengajukan realokasi pupuk subsidi ke Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.382 ton jenis urea dan 5.167 ton jenis NPK.